selamat pagi teman-teman penyuluh KB kita sesi live streaming pada pagi hari ini temanya tentang peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berjalan Nasional tahun 2018, nomornya nomor 19 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh KB baik, yang sudah bergabung baru 10 orang jadi kita tunggu dulu kita tunggu dulu yang teman-teman lain penyuluh KB yang lainnya untuk join mohon maaf informasi live streamingnya mendadak ya karena kita baru punya ide kemarin terus kita coba eksekusi pagi ini dan saya pikir teman-teman yang ada waktu untuk bergabung bisa bergabung gitu tapi rekaman video ini nanti bisa dilihat di channel youtube rumah baca PKB-PKB nanti teman-teman yang belum pernah melihat channel rumah baca PKB-PKB di youtube silahkan buka aksesnya disitu sudah ada beberapa video terkait dengan live streaming ataupun tentang video-video promosi live streaming pada pagi ini saya bersama Mbak Lisna akan mengupas tadi seperti yang disampaikan temanya tentang juknis jabatan fungsional penyuluh KB nah ini masih sedikit sebenarnya masih 30 udah 40 ya kita tunggu yang lain nanti kita targetnya berapa ya 50 lah ya 50 lah 50 atau 40 45an lah itu kalau sudah banyak bergabung kita bisa memulai baik sambil menunggu informasi bulan ini akan ada cool up kembali siap-siap yang belum pernah ikut cool up bisa ikutan tapi yang sudah ikut bulan kemarin di bulan Maret jangan lagi ikutan gantian gantian sama yang lain kasih kesempatan sama yang lain nanti informasi cool up sedang kami pikir informasinya kami blast dimana ada 3 saluran sih sebenarnya kalau ngomong ngeblast cool up satu melalui web ifisum yang kedua melalui whatsapp group yang sudah ada di saya yang ketiga melalui telegram sekarang telegram itu sudah cukup banyak nih pesertanya ya ini juga sekalian promosi jadi saya difasilitasi atau dibantu oleh IPKB ikatan penyelur perga berencana membuat grup telegram yang namanya IPKB rumah kita sendiri saya dalam rangka itu saya mengucapkan terima kasih kepada ketua umum Pak Triana dan juga Pak Sekumnya Sekretaris Umumnya Pak Nyoman Karyawan yang juga secara teknik di beli di-maintain atau di-manage oleh Bu Anita dari PKB Jawa Barat yang sekarang kayaknya dia sedang sakit ya ya sedang sakit tuh Bu sampai di rawat ya kami ucapkan terima kasih sudah sudah dibantu untuk membuat grup itu oh ini sudah 71 ya ya jadi promosinya whatsapp eh sorry full work bulan April akan segera disenggarakan bocoran temanya ya bocoran temanya sebentar bocoran tema full work adalah tentang ngobrolin seks pada remaja siapa takut ya itu ya itu tema-tema full work bulan April ngobrolin seks pada remaja siapa takut nanti narasumbernya adalah Ibu Nina Anasurti ya kapan full work akan disenggarakan stay tune aja nanti di tiga saluran yang akan saya pilih untuk ngeblast informasi soal full work full work akan tetap pakai nah juga full work ya kuliah whatsapp jadi pakai medianya whatsapp yang kuotanya kurang lebih hanya 250-an itu udah bergabung udah bersama dengan member-member atau adminnya jadi kita 230-an lah sorry 210-an 210-an yang bisa bergabung jadi rebutan memang makanya saya sarankan yang sudah pernah ikut itu jangan dulu ikutan lagi gantian dulu sama yang lain dan kalau bisa sih malah teman-teman yang punya keminatan terhadap remaja terhadap pik remaja terhadap bina keluarga remaja karena temanya kan tentang seksualitas ngobrol tentang seksualitas kepada remaja bagaimana tekniknya itu yang penting itu promo pertama promo kedua adalah teman-teman yang sudah bergabung disini yang 82 orang yang belum bergabung ke telegram gabung gak apa-apa telegram itu memang punya kota member dalam satu grup itu bisa lebih dari ribuan tidak seperti whatsapp gak apa-apa jadi saya sering mengilustrasikan kalau sekarang obrolan-obrolannya masih sana sini sana sini gak masalah itu ibaratnya seperti kayak orang sedang datang ke reunian acara belum dimulai pasti kan ngobrol dulu ada yang ngobrol soal BKB ada yang ngobrol soal selfie-nya dia ada yang ngobrol soal macam-macam lah bisa tapi kayaknya bisa tweeting kalau gak bingung disitu ada 4.000 sekarang sudah membernya 4.000 tepatnya adalah 4.325 sebenarnya tujuan dari telegram simple aja sama seperti media whatsapp yang lain sebagai media untuk komunikasi tapi tujuan utamanya adalah terkait dengan persiapan pendatang keluarga 2020 ya kita sama-sama tahu bahwa pendatang keluarga 2015 yang lalu ada plus minusnya terutama banyak minus yang harus kita perbaiki di tahun depan jadi untuk itu kami ingin menggading seluruh penyuluh KB kita membuat suatu diskusi-diskusi hangat di telegram nanti bicara soal pendatang keluarga 2020 karena konsep yang kami ajukan teman-teman penyuluh KB akan sebagai manajer di tingkat kecamatan ini dapat bahasa saya merekrut ya merekrut para tenaga-tenaga kader di lapangan untuk sebagai timba data nah telegram akan masuk ke sesi itu tapi sekarang belum karena saya masih berharap peserta yang akan bergabung adalah kurang lebih 80%-an dari penyuluh yang ada sekarang baru 4.000 berarti masih ada 10.000 lagi 10.000 lagi gitu saya gak ngerti nih harusnya kalau memakai kekuatan atau potensinya IPKB ada DPP ada DPD ada DPC harusnya bisa secara cepat itu diberitahu teman-teman yang lain jadi gambar saya gini DPP menginformasikan ke DPD ya kan gitu ya DPD harusnya semua DPD udah ikut tuh harusnya lalu DPD menginformasikan ke DPC berarti kan harusnya DPC ikut semua sudah gitu lalu DPC menginformasikan ke anggota gitu kan anggota-anggota di setiap kecamatan harusnya cepat pergerakan telegram mungkin hambatannya kalau predisi saya adalah hambatannya satu gak bisa menggunakan tapi itu bisa diajarkan yang kedua mungkin gak terlalu tertarik gitu ya tapi gak apa-apalah harusnya ini kan acara reunian ya ilustrasinya reunian dateng aja oke kita hanya punya waktu satu jam karena di live streaming ini hanya satu jam kalau satu jam lewat kita akan keputus jadi skema kita tentang diskusi saya nyebutnya perban nomor 19 tahun 2018 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluk KB gambar bukunya seperti ini ini bukunya nanti buku ini akan kita bagikan ya kita akan kirimkan ke provinsi nanti provinsi akan mendistribusi ke teman-teman PKB tapi kalau ibu-ibu udah gak sabar atau ya harusnya segera membaca itu bisa didownload di facebook rumah baca di facebook ya di facebook disitu banyak buku-buku termasuk buku juknis ini perban 19 dan perban BKN nomor 24 tahun 2018 sudah kami upload disitu jadi bapak ibu bisa download dan bisa pelajari oke tapi kita fokus kita sama soal perban 19 tahun 2018 ya baik dalam perban 19 ada beberapa hal yang menjadi rujukan atau menjadi sistematika dalam dalam perban ini yang pertama yang pertama adalah pendahuluan dan tujuan jadi esensi dari dua ini umum apa pendahuluan dan tujuan ini pendahuluan umum dan juga tujuan maksudnya adalah sebenarnya perban 19 ini adalah turunan dari permenpan 21 tahun 2018 jadi permenpan 21 itu adalah regulasi utama yang memayungi jabatan fungsional penyuluh KB apa artinya dalam video sebelumnya video yang sudah kami upload di youtube rumah baca permenpan 21 itu adalah buku wajib buku wajib tentang jabatan jadi kalau mau mengetahui tentang jabatannya apa uran tugasnya apa uran kegiatannya apa hasil kerjanya bagaimana karirnya bagaimana dan hal-hal terkait dengan jabatan itu di permenpan 21 nah secara teknis terutama penilaian kekredit dan kekredit itu terteranya dalam juknis ini juknis atau perban 19 gitu jadi ini turunannya turunan yang lebih detail apa saja di dalamnya tadi sudah saya sampaikan menurut tujuannya lalu soal pengertian soal pengertian disini ada 19 poin 19 poin yang menjadi banyak definisi-definisi tapi saya akan lebih ke mention tentang pengertian tentang tim penilai kinerja tim penilai kerja sama karya tulis ilmiah ya dan angka kredit apa lagi penilaian angka kredit penetapan gitu kali ya itu menjadi sorry saya ulang jadi bapak ibu yang membaca perban 19 perhatikan dalam definisi atau dalam pengertian pertama pengertian tentang siapa itu tim penilai kinerja jabatan fungsional penyuluh KB ya itu tolong dibaca saya gak akan membaca satu-satu tapi tentang penilai kinerja jabatan fungsional penyuluh KB itu tolong diperhatikan disimak lalu dipahami apa maksudnya yang kedua di pengertian juga dipahami pengertian tentang angka kredit tentang angka kredit kumulatif tentang karetus ilmiah tentang penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit atau PAK nah itu jadi ada lima hal atau enam hal dalam pengertian yang perlu disimak karena oh iya apa lagi termasuk dengan urayan tugas biasanya urayan tugas itu kalau kita gak pahami secara definisinya seperti apa oh iya betul sama urayan tugas sebenarnya urayan tugas juga sudah terpapar di permenpan tapi setelah permenpan keluar itu jadi sampai dengan sekarang apakah masih jadi polemik polemiknya terutama penyelur KB yang jabatannya sudah di madia sudah di muda itu harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tingkat desa lalu bagaimana hubungan ke angka kreditnya sebenarnya kalau itu sudah kami berapa kami kami terangkan ya dalam video di permenpan 21 jadi sebenarnya harusnya udah gak jadi permasalahan lagi cuma memang itu belum tuntas belum tuntas dalam arti bagaimana kami bisa menyelesaikan komposisi sesuai dengan idealnya soalnya permasalahan utamanya jumlah madia itu sangat banyak oke itu di pengertian saya gak akan mengupas lalu di halaman berikutnya itu bicara soal jenjang jabatan pangkat dan golongan ruang ya dengan golongan ruang nah ini juga ada di permenpan 21 jadi saya gak akan mengupas cuma yang menjadi isunya adalah gini Pak Madai bagaimana saya saat ini saya jabatannya adalah penyuluh KB pemula bener ya PKB pemula padahal di jenjang jabatan pangkat golongan ruang baik di permenpan 21 maupun di perban 19 ini gak ada jabatan pemula karena jabatan yang terendah terendahnya ya terendahnya itu di keterampilan di kategori keterampilan adalah terampil atau kelaksana dengan pangkat golongannya adalah golongan 2C dan 2D bagaimana pemula pemula itu masih bisa berkarir gak masih bisa naik pangkat gak masih bisa naik jabatan gak silahkan Mbak Lisna ada informasi gak kalau untuk Bapak Ibu yang masih dengan jenjang jabatan penyuluh KB pemula dalam peraturan perniapan juga sudah dijelaskan teman-teman yang penyuluh KB pemula itu harus melakjutkan pendidikannya minimal D3 sehingga untuk meningkatkan karirnya itu bisa langsung naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sedangkan kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti sekolah atau masih dalam proses sekolah bisa naik pangkat ke 2D atau tidak bisa dengan prosesnya apa persyaratannya terpenuhi angka keritinya terpenuhi SKP terpenuhi dengan apa persyaratan persyaratan administri kepegawaiannya semuanya terpenuhi masih bisa masih bisa ya nah kalau di permenpan 21 PKP pemula meskipun jabatan tidak ada tapi dia mengerjakan urayan kegiatannya yang ada di pelaksana terampil yang di pelaksana atau di terampil nah berarti dia masih bisa naik pangkat kan masih bisa naik pangkat bisa naik jabatan gitu ya nah asalkan tadi dia mengejar pendidikan kan pendidikannya dia tiga maksimal-maksimalnya adalah 8 tahun ya 8 tahun kalau yang pemula nah kemudian ada juga informasi pemula itu sudah ada yang S1 nah ada kesan di permenpan 21 itu pendidikan itu minimal adalah D3 ya kan nah saya pemula S1 apakah saya harus sekolah lagi D3 itu kan banyak diajari isu tuh saya udah S1 tapi disyaratkan harus D3 saya berpikir saya harus sekolah D3 lagi ya gitu gimana kalau menurut saya Pak kalau dilihat dari aturan yang ada itu kemarin kita kenapa waktu pembahasan dengan BKN tertulisnya itu D3 karena kita untuk meminat apa ya Pak pendidikan yang paling rendah itu kan untuk ginjang kategori terampil itu D3 gitu kalau Bapak Ibu yang telah memiliki ijasa S1 dan itu sudah diakui oleh BKN ijasanya untuk kenaikan pangkat berikutnya itu persyaratan minimal 3A jadi Bapak Ibu untuk yang perpindahan kategori dari kategori keterampilan ke kategori keahlian itu harus memiliki pangkat minimal 3A jadi prosesnya kenaikan pangkat terlebih dahulu ya berarti kan kesimpulannya sebenarnya PKB pemula yang sudah S1 tidak berarti harus mengambil D3 bukan salah itu jadi jadi D3 itu pendidikan D3 itu adalah minimal kalau dulu di Kepen 420 adalah SLTA minimal kalau sekarang adalah D3 ketika ada penyuluh KB yang sudah sampai pendidikan S1 bukan berarti dia mundur ke sekolah ke D3 lagi tidak nah untuk terkait dengan S1 nya itu silahkan diproses ya kan untuk asalkan dia bisa melakukan kenaikan pangkat 3A dulu ya baru dia bisa naik kategori kalian dengan memenuhi chart yang lain seperti ikut ikat penjenjangan uji kompetensi kemudian angka kreditnya terpenuhi dengan pengalian 65% karena dia pindah kategori dan yang pasti ijazah S1 nya itu masuk rupiah sosial dan sudah diakui oleh BKN nah teman-teman yang PKB pemula kalau saya cermati dari informasi-informasi yang ada kesannya itu sudah pesimis wah berarti saya pemula sudah tidak punya karir tidak tetap kita tetap melayani ada regulasi karirnya dan salah sekali kalau ada pengertian pemula yang sudah S1 karena sehat yang D3 dia harus kembali lagi sekolah D3 salah itu jadi silahkan masih punya karir hanya saja yang belum D3 pemula yang belum D3 segera harus sekolah minimal D3 selama 8 tahun dan PKB penyelia mahir terampil yang belum juga D3 harus sekolah D3 minimal minimal D3 dan targetnya 5 tahun kalau 5 tahun tidak D3 dan dia masih punya karir lebih dari 5 tahun ya dia akan diberhentikan dari jabatan di jabatan fungsional di jabatan fungsional penyuluk KB baik itu di jenjang jabatan pangkat dan golongan saya pikir itu sudah sangat jelas nah selanjutnya di bab berikutnya adalah tentang tugas jabatan urayan tugas hasil kerja standar dan kualitas hasil kerja serta tugas tambahan di permen PAN 2 1 itu hanya ada 2 yang dibahas yang diurai 1 urayan tugas per jenjang jabatan yang kedua adalah hasil kerja benar ya hasil kerja nah setiap urayan kegiatan yang ada di setiap jenjang itu pasti akan ada yang namanya hasil kerja misalnya urayan kegiatannya melakukan penyusunan rencana kerja hasil kerjanya apa misalnya hasil kerjanya adalah laporan gitu ya ada laporan melakukan penyusunan materi KY hasil kerjanya apa dokumen nah gitu-gitu jadi ketika Bapak Ibu membaca permen lagi nanti di permen 21 itu jangan hanya sekedar membaca urayan kegiatan tapi baca juga hasil kerjanya nah di permen di perban 19 ditambah lagi selain urayan kegiatan urayan jabatan urayan kegiatan dan hasil kerja ditambah standar kualitas standar dari kualitas hasil kerjanya nah ini dalam permen eh sorry dalam perban 19 halaman-halaman di perban 19 ini dinobinasi tentang itu gitu ya sebenarnya dari bab yang 3 tadi ini sampai ke halaman sampai ke halaman 75 kalau di buku ini halaman 75 itu mengurai antara urayan tugas rincian kerjanya rincian kegiatannya apa atau definisi dari urayan kegiatan itu kemudian hasil kerjanya apa standar hasil kerjanya dan angka kerjanya berapa nah kita akan sampling kita akan sampling satu per satu dari setiap jenjang jadi satu jenjang satu urayan kegiatan dan standarnya silahkan oke gini untuk kita mulai dari jenjang terampil ya Pak jadi untuk jenjang terampil Bapak Ibu juga perlu memperhatikan disini ada rincian kegiatan dimana saya contohkan satu menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa garis miring kelurahan rincian kegiatan menyusun rencana kerja terdiri dari kegiatan penentuan lokasi sasaran waktu pelaksanaan kader pendataan dan anggaran pendataan di tingkat desa garis miring kelurahan hasil kerjanya seperti apa rencana kerja pendataan di tingkat desa garis miring kelurahan standar kualitas hasil kerjanya seperti apa rencana kerja yang telah Bapak Ibu buat diketahui oleh kepala desa garis miring kelurahan atau sebagaimana dalam anak lampiran satu jadi Bapak Ibu harus lihat anak lampiran satunya seperti apa kita buka di lampiran belakang itu ada di halaman 99 formatnya sudah ada jadi formatnya harus bagus seperti ini ketika formatnya di luar ini dan tidak ada standar hasil kerjanya itu tidak ada diketahui oleh desa atau lurah berarti yang kekerjaan tidak bisa dinilai gitu Pak oke saya akan detailkan maksudnya Mbak Lisna tadi kan saya sampaikan di permain pendu satu itu ada uraian tugas dan hasil kerja nah disini diperbantu bicara soal yang mana sih yang dikatakan uraian kegiatan ini apa sih definisinya hasil kerjanya bagaimana standar hasil kerja yang bisa dinilai untuk mendapatkan angka itu berapa tadi Mbak Lisna disebutkan ada uraian tugas di jabatan keterampilan kategori keterampilan jabatannya adalah terampil ya atau pelaksana dipilih satu sampel namanya uraian kegiatannya menyusun rencana kerja pendatangan di tingkat desa kelurahan apa sih maksudnya menyusun rencana kerja maksudnya adalah menyusun rencana kerja pendatangan itu adalah menentukan kegiatannya penentuan lokasi sasaran waktu pelaksanaan untuk pelaksanaan kader pendatangan dan anggaran nah itu yang dilakukan nah itu yang dilakukan terkait dengan penyusun rencana kerja pendataan hasil kerjanya apa ya rencana kerja dokumen rencana kerja begitu ya nah standarnya bagaimana supaya rencana kerja ini dokumen rencana kerja ini yang sudah Bapak Ibu buat itu mendapatkan angka kredit nah standar hasil kerjanya adalah rencana kerja yang sudah disusun tadi itu harus diketahui oleh kepala desa atau lurah nah bagaimana cara membuat formulirnya tidak perlu membuat karena dalam perban 19 ini sudah melampirkan seluruh formulir-formulir yang dibutuhkan oleh para penyuluh dalam pengajuan angka kredit di setiap uraian tugas ya kebetulan di satu kegiatan ini udah di udah diarahkan lihat lampiran anak anak lampiran 1 lampiran dalam anak lampiran 1 nah kalau kita lihat kalau Bapak Ibu sekarang menyimak live streaming ini atau nanti ketika melihat video live streaming ini sambil buka perban 19 lihat halaman 19-nya atau anak lampiran 1 disitu sudah ada kolom kolom nomor kegiatan lokasi sasaran waktu pelaksanaan pelaksanaan kader anggaran pendataan itu semua sudah ada jadi tinggal menggunakan formulir itu tidak perlu memodifikasi bahkan tidak boleh memodifikasi jadi sudah kami buatkan format secara baku gunakan formulir itu kalau format lampiran ini tidak digunakan Bapak Ibu memodifikasi meskipun itu kreatif tapi tidak akan kami nilai dan angka kreditnya 0,1 bagaimana pertanyaannya kalau tidak ada kepala desa catkat tangan kepala desa Pak Madaim Bulis yang tidak diakui karena standar kualitas hasil kerjanya rencana kerja pendataan tersebut diketahui oleh kepala desa atau lurah itu sesedaran itu sekarang jabatan selanjutnya sampling yang mahir sekarang ya melaksanakan pembinaan poktan nomor 9 oke melaksanaan pembinaan poktan BKR di tingkat desa garis binik kelurahan rincian kegiatannya itu melakukan pembinaan poktan BKR yang meliputi aspek organisasi pengelolaan dan pencatatan pelaporan dengan penentuan waktu tempat atau lokasi dan metode pembinaan serta penyiapan materi melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pendampingan nah Bapak Ibu disini bisa berperan untuk melakukan pembinaan poktan BKB di tingkat desa dan pelurahan hasil kerjanya apa? laporan memang laporannya tidak ada disini karena kita berharap Bapak Ibu mempunyai kreatifitas masing-masing dalam pembuatan laporan yang penting isi laporan itu harus sesuai terhadap perincian kegiatan yang ada dalam kegiatan ini setelah itu standar kualitas hasilnya apa? laporan yang telah Bapak Ibu buat harus dilampiri dengan notulen dan data hadir waktu pembinaan poktan baru nanti dapat akak 0,05 oke itu contoh yang genjang mahir untuk uran kegiatannya adalah pelaksanaan pembinaan poktan BKR di tingkat desa apa yang maksud pembinaan poktan BKR di tingkat desa atau kelurahan itu ada dikerjakan nah hasil kerjanya apa? laporan laporan pembinaan bagaimana laporan ketika Bapak Ibu sudah buat laporan tidak langsung diusulkan menjadi angka kredit salah itu karena laporan itu harus memenuhi standar kualitasnya apa keteria standar kualitas untuk laporan melakukan pembinaan poktan BKR di tingkat desa kelurahan satu harus dilampiri notulen harus dilampiri daftar hadir pembinaan poktan BKR kalau dua itu sudah terpenuhi maka dapatlah angka kredit 0,5 itu dari sisi dokumen berkas bagaimana dari sisi kualitas nanti dari sisi kualitas yang akan menilai adalah tim penilai tim penilainya apakah ini kualitasnya original apakah kualitasnya sesuai itu akan menilai adalah tim penilai lalu di penyelia saya masuk ke poin 14 menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK di wilayah binaan ini yang menjadi sering banyak pertanyaan poin 14 menyusun rencana kerja mingguan satu tahun itu ada 52 minggu 52 minggu berarti kalau Bapak Ibu membuat periode angka kerja Januari Juni silakan dihitung berapa minggu yang ada dalam periode tersebut tidak bisa langsung 52 dibagi 2 atau seperti itu jadi dihitung minggunya oke rincian kegiatannya apa menyusun rencana kerja mingguan meliputi pokok kegiatan rincian kegiatan waktu lokasi sasaran dan hasil yang diharapkan hasil outputnya adalah rencana kerja mingguan di wilayah binaan standar kualitas hasil kerjanya rencana kerja mingguan program KKBPK diketahui oleh KUPT atau koordinator atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana lampiran dalam anak lampiran lima ini sudah ada formatnya Pak kalau yang tadi itu laporan tidak ada formatnya itu disesuaikan dengan yang lain tapi kalau yang rencana kerja mingguan ini ada formatnya pada anak lampiran lima tadi judul urayan tugasnya di penyili adalah rencana kerja mingguan rencian kegiatan saya pikir sudah jelas hasil kerjanya juga sudah jelas rencana kerja lalu standar hasilnya adalah rencana kerja mingguan tadi diketahui oleh KUPT atau koordinator atau pejabat yang ditunjuk tadi yang belum jelas gini kan satu tahun itu 52 minggu itu apakah disusun 52 minggu atau dia bisa nyusun per minggunya per minggu per minggu di awal bulan di tiap minggu di hari seneng berarti dia bisa punya rencana kerja 52 kali dalam setahun dia dapat 0,06 dikali 52 kali kan oke itu tadi yang dibagi dua apa kan priorinya ngumpulkan setahun oh oh iya betul karena yang 52 itu yang bisa diajukan adalah janjunnya itu yang 52 minggu dibagi dua itu ya tergantung minggunya minggu-minggu yang ada di semester semester janjun itu yang bisa diusulkan nah bagaimana kalau seandainya di setiap kecamatan itu cuma satu PKB enggak ada KUPT enggak ada koordinator dan dia sendiri siapa yang mentah tangani rencana kerjanya ini bisa koordinasi dengan dinas bisa siapa yang ditunjuk pak dari sini karena disini ada akhirnya pejabat yang ditunjuknya itu bisa siapa aja yang ditunjuknya berarti artinya kalau teman-teman penyuluh kan ada tuh kondisi dimana penyuluh itu sendirian di satu kecamatan dia mau buat rencana kerja mingguan dia kan sebagai pengusul rencana kerja mingguannya nah lalu siapa yang mengetahui kalau dia sendirian bukan dia juga ya mentah tangan itu kan dia bisa meminta arahan dari kap kota siapa yang menjadi pejabat atau seseorang yang ditunjuk untuk mengetahui rencana kerjanya gitu itu sesederhana kalau pacamat boleh boleh ini kan rencana pejabat yang ditunjuk iya berarti pacamat boleh yang ditunjuk oleh struktural di kecamatan juga boleh asalkan ditunjuk sebagai pejabat yang asesor ya asesor untuk rencana kerja mingguannya iya tambahan dikit pak di rencana kerja mingguan ini bukan berarti saya misalnya kalau membina 5 desa berapa rencana kerja yang kita buat gitu itu ada pertanyaan memang adanya itu udah pada pinter-pinter saya yakin penyelukabir beliau itu walaupun saya membina 5 wilayah desa binaan tetap membuat 1 rencana kerjaan per minggu nya pak jadi 5 desa itu dimasukkan dalam 1 rencana kerjaan oh berarti bukan membuat rencana mingguan per desa betul karena satuannya bukan desa satuannya adalah minggu jadi kalau saya seorang penjuluk KB membina 10 desa saya membuat rencana kerja mingguan itu untuk 10 desa kalau saya mampu tenaganya dan waktunya cukup kalau enggak dalam 1 minggu ini mungkin 3 desa dulu minggu depannya 3 desa lagi dan sebagainya jadi itu secara gambaran yang mungkin Bapak Ibu juga masih mempertanyakan kita masuk ke kategori keahlian mulai dari jenjang ahli pertama sampling aja poin 17 pak saya mau poin 17 melaksanakan pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat daerah kabupaten garis meni kota rincian kegiatan melakukan pembinaan poktan kegiatan sosial seperti pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat meliputi aspek pengorganisasian pengelolaan dan pencatatan pelaporan dengan penentuan waktu tempat gerim-gerim lokasi dan metode pembinaan melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pendampingan nah ini hasil kerjanya laporan hasil laporan hasil melaksanakan pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya berhubungan dengan program KKBPK Pak jadi walaupun beliau melakukan kegiatan yang tadi di pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak asal bersetuan dengan program KKBPK program kita itu bisa dililai itu melakukan misalnya contohnya di kampung KB itu juga bisa Pak nah terus standar kualitas kerjanya pembinaan poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat daerah kawasan dikota dilampiri dengan surat tugas notulen dan daftar hati oke ini saya akan mengupas dulu urayan tugasnya cukup menarik karena poktan yang disini adalah dengan judul kegiatan sosial lainnya karena poktan yang di urayan kegiatan yang diatasnya itu ada kegiatan poktan BKB BKR pikir maja BKR dan macam-macam itu yang secara suplansial kita sudah pasti mengetahui tapi dalam urayan tugasnya penyuluh KB kita tetap membuka kegiatan-kegiatan yang tidak langsung terkait dengan istilah-istilah yang ada di program BKB sampai pikir maja tadi boleh Bapak Ibu mengikuti atau melakukan kegiatan di kegiatan sosial lainnya tapi yang dikunci adalah Bapak Ibu melakukan penyuluhan atau pertemuan atau subtansinya itu harus program KKBPK nah hasil kerjanya apa dari pembinaan koktan laporan laporan tidak kita atur bagaimana format laporannya lalu standar hasil kerjanya tadi disampaikan oleh Mbak Lisna selain laporan harus ada surat tugas notulensi atau notulen dan daftar hadir sehingga bisa dapatlah 0,04 untuk pembinaan koktan sama seperti yang pembinaan koktan di BKR kualitas bagian laporannya nanti yang akan menguji adalah teman-teman dari yang ditugasi sebagai tim penilai sekarang kita masuk jabatan ahli muda sampling di poin 10 mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis pelayanan KKBPK di tingkat provinsi gerincian kegiatan yaitu mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis meliputi landasan hukum kebijakan dan strategi program KKBPK pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelayanan KKBPK disini tugasnya baru mengumpulkan dokumennya hasil kerjanya apa dokumen bahan materi penyusunan panduan teknis di tingkat provinsi standar kualitas hasilnya dokumen panduan teknis pelayanan KKBPK dengan dilampirkan surat tugas dari kepala perwakilan BKKBN atau kepala bidang yang berbidangi sebagaimana lampiran anak lampiran 26 oke ini ahli muda orang kegiatannya adalah satu-satu dalam mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis program KKBK di tingkat provinsi apa itu artinya lihat dirincian kegiatannya hasil kerjanya adalah dokumen dokumen bahan materi dokumen bahan materi tapi dokumen bahan materi kalau mau dapat nilai 0,5 ya 0,5 loh tinggi nih 0,5 dia harus ada lampiran surat tugas dari KAPER dari KAPER jadi kalau seandainya saya ahli muda yang tidak ada di ibu kota provinsi misalnya saya contoh di Jawa Barat nih misalnya saya adanya di Kabupaten Kiamis Kiamis itu tempatnya ketua DPP-nya Jawa Barat tuh Pak Nopian lalu karena misalnya saya udah ahli muda saya membuat boleh gak saya mengumpulkan bahan materi boleh karena itu urlain tugasnya nah tapi saya dalam mengerjakan itu saya harus mendapatkan harus melampirkan surat tugas dari KAPER atau minimal kepala bidang yang meminangi agar pengumpulan bahan materi penyusunan panduan teknis ini saya bisa dapat angka 0,5 ini maksudnya menjawab seorang PKB ahli muda dan nanti nama dia itu tidak tidak harus ada di ibu kota provinsi harus ada di misalnya tadi saya di Kiamis saya tidak harus ada di Jawa Barat tapi saya bisa berkolaborasi dengan kantor perwakilan untuk mendapatkan surat tugas nah untuk mendapatkan surat tugas artinya kan saya harus menjelaskan maksud dan tujuan kenapa saya harus mengumpulkan bahan materi ini untuk tentunya untuk berkontribusi terhadap kinerjanya perwakilan maupun dari Kedari Kapota dihubungan ke visum bisa tidak dimasukkan? bisa maksudnya ke dalam non penyeluhan jadi sebenarnya antara visum dan angka kredit itu kalau mau didalemi itu bisa saling berhubungan tapi kebijakan saat ini kan lebih lebih nyaman bahwa visum tidak melihat dulu perjenjang itu juga masih banyak yang bingung soal itu Pak Madi kenapa visum dibuat berjenjang kalau saya buat berjenjang malah teman-teman malah lebih sulit nanti sekarang ahli Madia poin 13 Pak melakukan advokasi ke toko formal di tingkat daerah provinsi melakukan advokasi kepada toko formal pembuat keputusan atau kebijakan DPRD gubernur pimpinan atau kepala wilayah desa atau instansi sektor terkait ini hasil kerjanya laporan hasil advokasi ke toko formal di tingkat daerah provinsi standar kualitasnya laporan yang dilampiri surat tugas dari kepala perwakiran atau pejabat yang berwenang sebagaimana lampiran anak lampiran 26 di anak lampiran 26 ini ada format surat tugasnya Bapak Ibu bisa lihat di halaman 123 oke lanjut lanjut jadi itu ada formatnya nah jadi intinya ini laporan ini harus dikuni dengan surat tugasnya Pak untuk mendapatkan poin angka kerit 0,09 untuk PKB ahli madia sebenarnya kalau tadi yang di PKB muda ini sudah mengumpulkan bahan Pak di poin madia juga ada itu tindak lanjutnya itu melakukan kalau dari madia itu sebentar nah dari madia itu sudah menganalisis materi penyusunan panduan yang tadi jadi dari pengumpulannya di madia itu menganalisis jadi Bapak Ibu yang PKB muda yang tadi tentang pengumpulan bahan materinya diberikan kepada PKB madia untuk dianalisis itu lebih baik Pak jadi untuk sasarannya tercapai gitu angka kreditnya beda Bapak Ibu yang muda sudah dinilai angka kreditnya dan madia itu bukan berarti langsung mengumpulkan bahan yang dinilai tidak tapi hasil analisis dari pengumpulan bahan itu itu mendapat poin yang tinggi 0,75 hasil hasil materinya tadi yang Mbak Resna contohkan itu di nomor 17 ya kolin 13 13 13 halaman 64 nah ini juga jadi isu menarik nih dia melakukan advokasi ke toko formal tingkat provinsi nah kalau membaca judul kegiatannya secontoh misalnya saya tadi PKB dari Kabupaten Ciamis gitu ya yang dikatakan toko formal tingkat provinsi itu apakah saya harus datang ke perwakilan eh apa datang ke Ibu Kota Jawa Barat ya kan karena kita simak ya rincin kegiatannya melakukan advokasi kepada toko formal dalam kurung membuat keputusan kebijakan DPRD Gubernur Pimpinan atau Kepala Wilayah Dinas ya kan Dinas sektor terkait di tingkat daerah provinsi yang menentukan analisis sasaran advokasi misalnya isi pesan advokasi dan pelantuan teknik advokasi nah berarti kalau lihat dari sini memang adalah sasaran-sasaran toko formal yang dimahasalah yang levelnya adalah tingkat provinsi ya yang mungkin secara keberadaan lokus dia memang ada di Ibu Kota ada di Ibu Kota provinsi nah bagaimana teman-teman yang di wilayah di luar Ibu Kota bisa melakukan kegiatan ini nah ini kan biasanya ini akan menjadi lebih lebih sulit nih karena dia wilayah kerjanya tuh banyaknya di masing-masing kota kan di sini ada keterlibatan dengan perwakilan misalnya diminta tugaskan PKB apa Madya untuk melakukan suatu kegiatan contoh tentang harganas itu dilibatkan jadi untuk bantu melakukan advokasi ke toko formal di lingkungan provinsi ya itu itu benar jadi memang secara masif kami juga sudah sering menginformasikan keperwakilan jadi dengan sekarang ini komposisinya teman-teman perwakilan juga harus sudah mulai melibatkan atau memajak partisipasi para di Madya untuk menyusun strategi salah satunya strategi advokasi dan akhirnya nanti bisa terlibat dalam advokasi itu sendiri meskipun dia secara wilayah kerjanya penempatannya ada di kabupaten yang di luar ibu kota memang ini secara waktu mungkin tidak bisa selalu karena dia sifatnya momentum cuma ini tetap bisa menjadi menjadi hal yang menurut saya tetap bisa dilakukan tapi sifatnya momentum oke ahli utama saya pikir tidak perlu di urai karena jabatan ahli utama pun belum ada intinya adalah dari perban 19 ini tadi saya bilang bahwa informasi tentang uraian tugas rinjian kegiatan hasil kerja dan standar kualitas hasil kerja itu wajib bapak ibu baca wajib dibacanya mungkin kalau waktunya tidak banyak bacalah pada jenjang jabatannya gitu ya supaya bapak ibu bisa mengetahui apa sih yang dimaksud oleh kegiatan ini bagaimana apa hasil kerjanya dan bagaimana standarnya untuk mendapatkan anak kredit itu nah kalau itu bapak ibu sudah pelajari bisa memahami secara mendalam seharusnya tidak ada lagi apa pengajuan dari dupak-dupak yang tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur nah ini perban 19 ini sudah menjadi ranah kami dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di kemempat 20 yang lalu jadi harusnya yang ada perban 19 ini bapak ibu sudah lebih dapat informasi lebih detail lebih jelas dan lebih rinci bahkan format-formatnya pun sudah kami siapkan nah tinggal PR-nya adalah bapak ibu untuk baca dan dipahami oke sekarang kita lanjut ke bab 4 benar ya sorry bab 4 ya tentang sasaran kerja SKP tentang SKP jadi pada intinya gimana nak pada intinya bapak ibu wajib membuat SKP di awal tahun dan SKP itu dibuat bukan berarti apa yang uraian tugas jabatan babku dimasukkan semuanya pak tidak tetapi harus koordinasi dengan OPDKB oh iya saya PKB pertama target saya mencapai 12,5 angka kredit jadi saya target saya untuk PKB Janjun saya targetnya dapat 6 angka kredit ini Tusi yang akan saya ambil saya koordinasi dengan OPDKB apakah disetujui atau tidak untuk mendukung program di lapangan ketika di approve baru ditempar ke atas langsungnya jadi kuncinya dalam SKP itu tentu ada hubungan ke angka kredit uraian tugas di setiap jabatan yang akan dimasukkan dalam SKP tidak semua tidak semua masuk dalam SKP tapi sesuai dengan rencana kerjanya kalau emang rencana kerjanya periode 6 bulan itu janjun tadi 6 angka kredit maka pilihlah kegiatan yang dapat tercapai di SKP maupun di angka kreditnya dan yang mencatatkan itu harus kurang lebih paling kurang 50% ya kegiatan-kegiatan itu harus pada jabatannya maksudnya gimana maksudnya gini jadi Bapak Ibu yang PKP muda tidak boleh mengambil satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah melebihi dari kegiatan tusinya Bapak Ibu sendiri saya PKP muda saya hanya mengambil tentang rencana kerja mingguan bulanan tahunan selebihnya saya mengambil kerjaan di pertama sama-sama lima dia itu tidak bisa jadi tetap tusinya dengan jabatan Bapak Ibu harus dominan lebih besar itu simple sebenarnya sudah cukup jelas jadi kalau saya jabatan saya ahli pertama saya 50 setidak-setidaknya 50% itu harus yang saya ajukan adalah di SKP itu harus ada kegiatan di jabatan saya 50% lainnya boleh ambil yang di atasnya yaitu ahli muda tapi saya boleh mengambil penyiliah enggak boleh karena penyiliah itu meskipun secara materi dia ada di bawah jenjang pertama tapi dia beda kategori jadi satu jenjang ini beda dengan satu kategori yang diperbolehkan satu jenjang di atas satu jenjang di bawah jadi kalau ahli pertama mengambil jenjang penyiliah itu enggak boleh kemudian target angka keredit silakan target angka keredit ini sudah jelas di poin B untuk jenjang kategori keterampilan PKB terampil itu angka kredit targetnya minima setahun itu 5 untuk jenjang terampil 12,5 untuk mahir 25 untuk penyiliah begitu juga untuk kategori keahlian satu tahunnya itu untuk PKB ahli pertama itu 12,5 PKB ahli muda 25 PKB ahli madia 37,5 dan PKB ahli utama 50 akredit pertahun pertahun jadi kalau terkait dengan semesteran berarti dengan bagi 2 kan bagi 2 dan untuk PKB yang penyiliah yang pangkat golongan yang sudah mentok di 3D belum sekolah lagi untuk pindah kategori itu wajib mengumpulkan 10 angka keredit dari kegiatan penyeluhan program KKB PK itu berarti bukan berarti sudah mentok ok saya sudah mau pensil tidak mengulang tidak karena untuk saat ini tidak ada pembebasan sementara dan akan berefek pada SKP dan hukuman disiden kelima nah disini ada bacaan target angka kredit sebagaimana pada angka 1 dan 2 itu dari unsur diklat penyeluhan pelayanan penggerakan dan unsur penunjang yang berlaku benar ya lalu nah ini dia ada penyelia itu harus ada mengumpulkan paling kurang lebih 10 itu yang tadi saya jelaskan kalau sudah mentok itu bukan berarti tidak mengumpulkan angka kredit ini banyak Bapak Ibu yang sudah mentok sudah mau pensiun tidak mengumpulkan lagi kreditnya saya dijenjang penyelia tidak Bapak Ibu harus maintenance angka kredit 10 angka kredit per tahunnya disini ada untuk pinjam angka kredit yang penyelia begitu juga nanti kalau next time yang utama juga ada 25 nah sekarang yang Madya ini bukan mentok berarti harus tetap mentok beda kan ya kalau dulu di Kemenpas 20 Madya itu jabatan yang tertinggi jadi dia ada bahasa mentok maintenance nah kalau sekarang Madya itu bukan jabatan yang tertinggi lagi karena ada jabatan ahli utama nah bagi teman-teman yang penyelia yang tidak bisa naik jabatan lagi itu tetap wajib mengumpulkan angka kredit dengan paling kurangnya 10 angka kredit ya di setiap tahunnya atau 5 di setiap semester sementara untuk ahli utama nanti 25 tapi belum ada jabatannya kemudian soal komposisi komposisi untuk pengumpulan angka kredit jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan ini hati-hati Bapak Ibu akan dikumulatifkan 80% berasal dari unsur utama tidak termasuk pendidikan formal dalam arti kalau Bapak Ibu mengikuti S1 itu dapat angka kredit 100 tidak dihitung 80% yang dihitung adalah dari iklar penyeluhan pelayanan pengembangan penggerakan dan pengembangan profesi itu yang 80% dan paling banyak 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang jadi angka kredit unsur penunjang itu tidak boleh lebih dari 20% makanya kami sering mengingatkan hati-hati saat membuat rencana kerja di awal di SKP kenapa karena kalau Bapak Ibu tidak maintenance 80-20 dari awal nanti ketika mau kenaikan pangkat di beberapa tahun kemudian kumulatifnya melebihi dari 20% unsur penunjang itu akan di-BTL-kan oleh BKN-nya jadi sering kita ingatkan seperti itu itu untuk yang 80-20 ya oke nah saya pikir itu juga sudah jelas antara target dan komposisi jadi pendidikan formal itu tidak bisa diajukan setiap pengusulan kan hanya berlaku sekali dan makanya angkanya tinggi sekali S1 itu 100 S2 nya S2 nya S1 50 S1 50 oke nah pertanyaannya bagaimana kalau seandainya pencapaian target tadi itu tidak tercapai pencapaian target yang 80-20 kalau berhubungan yang 80-20 itu tadi yang saya sudah jelaskan Pak jadi kalau misalnya dari awal Bapak Ibu hasil kumulatifnya ternyata nanti pas kenaikan pangkat Bapak usulkan melebihi dari 20% unsur penunjang atau unsur utamanya kurang dari 80% maka nanti akan dibetelkan oleh teman-teman di kebetulan batal batal nah ini yang soal ada poin soal hukuman disiplin dan sanksi apa maksudnya nah hukuman disiplin nah hukuman disiplin dan sanksi ini yang tadi saya juga jelaskan ini berhubungan dengan SKP jadi kalau pencapaian SKP pada akhir tahun yang hanya mencapai 25 sampai dengan 50% akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan peraturan yang ada pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun penyeluh KB yang hanya mencapai kurang dari 25% itu ada saksinya itu terjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat ini sebenarnya sudah ada sudah ada di PPL ingat 3 sudah lama mungkin saya disini untuk mengingatkan kembali teman gini mungkin supaya diperjelas dalam diskusinya hubungan adalah Pak tadi kan ini sanksi di dalam SKP dengan sanksi di SKP itu gimana tuh ilustrasikan aja jadi misalnya gini di awal tahun Bapak Ibu membuat SKP membuat SKP saya PKP pertama saya targetnya 6 Pak SKP dan untuk di priori pertama saya mengerjakan nah target saya harus mencapai di akhir tahun saya target lagi 6 lagi 12 tapi ternyata saya tidak membuat dan di akhir tahun SKP saya yang tercapai hanya sasaran awal saya 12 hanya 6 angka kritnya berarti 50% nah itu atasan langsung bisa memberikan sanksi untuk hukuman disiplin nah berarti korelasi untuk SKP dengan Pak itu kuat banget loh Bapak Ibu jadi bukan berarti Bapak Ibu berpikirnya SKP ah buat dulu SKP masukkan kegiatannya nanti dalam paknya apapun yang saya bisa ajuan ajukan aja enggak gitu jadi apa yang di SKP di dalam rencananya itu yang akan disusun dalam bentuk pak dengan putih-buktinya karena ini dalam SKP ketika dinilai dia bisa mencapai berapa itu berdasarkan dari pak yang ada yang telah dinilai timak kredit jadi makanya dari awal tahun kita sudah merencanakan kerjanya hati-hati pak bukan berarti yang tadi Bapak sudah jelaskan juga SKP ditulisnya itu semua urayan kegiatan dimasukkan ke dalam SKP tidak karena itu akan berhubungan dengan target di sini Bapak Ibu yang tua kan di target SKP itu banyak itu berarti harus memenuhi dengan butik angka kreditnya pak dalam pencapaian dupaknya terpenuh oke kita masuk ke bab berikutnya tentang tata cara kenaikan jabatan di sini ada beberapa ada beberapa pembahasan mulai dari pengangkatan pertama lalu ada pengangkatan perpindahan dari jabatan lain lalu ada pengangkatan jabatan dari kategori keterampilan ke ahli ya kan gitu ya nah saya tidak akan membahas satu-satu karena Bapak Ibu bisa baca yang menjadi konsentrasi dalam kenaikan jabatan di sini ada hal penting tentang kualifikasi pendidikan ilmu sosial dan kualifikasi pendidikan lainnya di Permenpan 21 disampaikan bahwa kualifikasi pendidikan penyulung KB adalah rumpun ilmu sosial nah di Perban 19 kami detailkan apa itu bidang ilmu sosial ya itu ada 20 jurusan jurusan ya jurusan pendidikan yang sangat relevan dan terkualifikasi untuk jabatan fungsional penyulung KB terkait dengan profesinya maksudnya seorang profesi penyulung KB kalau ingin berkarir menjadi profesi penyulung KB maka konsentrasi jurusan pendidikannya adalah 20 ini apa itu di halaman 80 di Perban 19 ada ilmu komunikasi ada hubungan masyarakat ada manajemen komunikasi dan media ada komunikasi penyiaran Islam ada ilmu kesejahteraan sosial ada sosiologi antropologi ilmu sosiatri ilmu kependudukan atau demografi ilmu administrasi seperti administrasi niaga administrasi negara administrasi publik administrasi pembangunan dan lain-lainnya ilmu pemerintahan ilmu manajemen ilmu kebijakan publik ilmu studi pembangunan ada studi pembangunan perencanaan pembangunan wilayah kota dan macam-macam psikologi umum kesehatan masyarakat ilmu keluarga penidikan anak usia dini penidikan luar sekolah dan penidikan kependudukan dan lingkungan hidup artinya bapak ibu yang ingin atau berencana melanjutkan sekolah maka agar relevan dengan profesi penjabatan fungsi penyuluh KB-nya ambillah judusan yang ada atau sesuai yang diatur dalam perban 19 dari 20 ini pertanyaannya dan kasusnya namanya kan banyak penyuluh yang banyak harapan Pak Madi kalau bagaimana saya jurusan pendidikannya di luar yang 20 ini boleh gak? boleh boleh dengan catatan catatannya adalah ini tidak relevan dengan profesi penyuluh KB-nya itu ya jadi kami tidak pernah ngelarang orang untuk sekolah silahkan sekolah tapi kalau mau relevan dengan profesinya sebagai penyuluh KB kami mewajibkan 20 jurusan ini kalau mau di bidang lain boleh silahkan karena mungkin teman-teman penyuluh punya profesi lainnya seperti bidan mau lanjutkan ke D4 ke bidanan boleh gak? ya boleh silahkan lalu dihubungkan ke angka kredit sekarang nih ke PAP boleh gak diajukan ke dalam angka kredit? boleh tapi yang 20 pendidikan yang 20 pendidikan yang ada di perban ini itu akan masuk menjadi unsur utama nilai akreditnya akan menjadi besar tapi yang di luar 20 pendidikan ini dia akan masuknya ke dalam penilaian unsur penunjang yang dimana bobotnya hanya 20% gitu ya nah itu yang menjadi ketetapannya adil gak? dari sisi kacamata SDM adil karena sebuah profesi itu tidak bisa di ambil dengan jurusan yang tidak teratur gitu jadi sebenarnya yang diatur adalah karena keprofesionalannya karena profesinya jadi seorang profesi itu harus punya kualifikasi pendidikan yang bisa mengacu kepada profesionalismenya jadi itu jadi teman-teman tidak bisa menilai oh kami boleh mau ngambilnya jurusan yang di luar itu nah kami tidak pernah ngelarang yang penting Bapak Ibu memahami ketentuannya itu tidak bisa dinilai ke unsur utama nah sekarang itu untuk pendidikan gimana? nah kalau Bapak Ibu yang tadi Pak Mada jelaskan mengambil pendidikannya di luar dari yang 20 ini selain masuk usul penunjang Bapak Ibu tidak bisa pindah kategori Pak kalau memang bukan dalam kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan dalam peraturan badan nomor 19 ini itu aja jadi tidak bisa pindah kategori ya karena ya nilai juga masih kecil kan ya walaupun nilainya telah menuhi syarat misalnya kreditnya beliau dari penyelia sudah mencapai dengan 300 pengen pindah kategori ke keahlian tapi beliau mengikutan pendidikannya di luar dari 20 yang disini tidak bisa dan bahkan yang untuk pengangkatan pertama pun harus sesuai dengan pendidikan jadi kalau yang kayak contoh mau tadi CPNS-CPNS ini CPNS-CPNS penyuluh KB itu sudah pasti semuanya adalah yang relevan dengan kualifikasi pendidikan jabatan fungsi penyuluh KB kalau ada yang tidak relevan tidak boleh diangkat diangkat pertama karena harus sesuai menyingking CPNS Pak disini mungkin yang mendengarkan acara kita ini ada yang CPNS jadi Bapak Ibu yang CPNS tetap membuat kegiatan atau mengumpulkan bukti fisik lupaknya gitu jadi tetap harus mengumpulkan bukti fisiknya sehingga nanti pengangkatan pertama bisa dinilai oke ini live streaming sudah hampir sejam sudah kami akan off dulu di sesi pertama karena masih ada beberapa pembahasan lagi jadi saya akan off dulu nanti akan saya sambung lagi live streamingnya jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana dan bergabung lagi di live streaming di sesi kedua dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati